Para hadirin, pertama dianjurkan kita dalam safar itu adalah safar kebaikan. Jangan sampai kita sebagai orang beriman, safarnya safar dalam hal yang tidak manfaat. Jadi kalau kita mau berpergian, kita tanya dulu, ini berpergiannya baik atau tidak baik? Berpergiannya ada kaitan dengan ibadah atau tidak? Naudzubillah min zalik, kalau berpergiannya itu dalam rangka kemaksiatan. Kalau antum berpergian dalam tujuan yang baik, apalagi berkaitan ibadah, Ya memang mungkin takdirnya terkena musibah kematian, maka antum wafatnya dalam keadaan apa? Syahid, aman kan? Mau selamat perjalanan barokah, mau terjadi musibah juga apa? Tidak ada manfaat. Tidak ada masalah, kalau tujuannya kebaikan. Tapi, Naudzubillah min zalik, kalau kita berpergian dalam tujuan kemaksiatan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalaupun selamat selama perjalanan itu, kita mendapatkan dosa, la'nat dari Allah SWT, bahkan dalam fikih, dikatakan tidak dihalalkan, tidak dinyatakan sah, orang menjamak kosor dari sholat apabila perjalanannya dalam perkara maksiat. Tidak ada rukh sholat buat dia untuk mengkosor jama. Kan salah satu syarat sahnya orang jama kosor itu, pertama, bepergian, keluar dari kotanya, kedua, tidak kurang dari 83 km, dan dia telah keluar dari kotanya, yang ketiga, tujuan perjalanannya, perjalanan baik, tidak maksiat. Jadi, bahaya sekali ini kalau orang adakan perjalanan, apalagi naik pesawat, naik kapal, dia mau keluar kota, tetapi dia ingin melakukan maksiat, wa'iyyatubillah, ini nekat banget. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari segala keburukan. Dan itu musibah yang sebenarnya, perkara maksiat. Jadi pertama, dalam ada perjalanan, kita berjalan dalam hal kebaikan. Jangan kemungkaran. Walaupun ada undangan, sifatnya undangan, dari teman dekat, dari saudara dekat, tapi kita tahu nih, di acaranya mau ada maksiat, ya gak usah datang aja. Mau ngapain kita datang, kalau kita terperangkap kepada kemaksiatan. beralasan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dan bahasa yang paling bagus untuk menolak kemaksiatan itu, inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Itu kalimat yang paling indah. Allahnya juga langsung ridho dengar kalimatmu itu. Artinya saya bukan orang suci, saya bukan orang merasa benar, tapi inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Ya salam, bilang ya salam. Jadi balik lagi safar ini, kalau bisa kita niatnya dakwah. Niatlah safar berdakwah di jalan Allah. Kenalkan orang-orang ini kepada Allah. Ajak setiap orang yang kau temui, ingat Allah. Itu barokah perjalananmu itu. Saya enggak hafal dalil. Saya enggak hafal banyak ayat untuk saya sampaikan. Saya enggak hafal banyak hadis untuk saya sampaikan. Saya enggak bisa ceramah. Saya enggak bisa nasihat. Da'awabil hal. Da'awahlah dengan amal perbuatanmu. Minimal dengan orang yang jalan bersamamu. Waktunya azan, ke masjid. Masuk res area. Sholat. Tepat waktu. Ya salam. Itu kan dakwah. Ya salam. Nah itu yang pertama tujuan safar kita harus perbaiki. Jangan sampai kita ada tujuan safar yang salah. Karena itu resikonya besar. Kalau sampai kita enggak selamat, enggak selamatnya bukan cuma dunia, tapi akhirat juga. Tapi kalau kita perjalanan kebaikan, kalaupun tidak selamat, harus wafat di perjalanan, wafatnya dalam keadaan, husnul khatimah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.